Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kudus opanah kali ini saya akan uji coba uji coba untuk menebang pohon menggunakan sesuatu yang beda oke kita akan menebang pohon manual tanpa mesin chainsaw atau senso kalau bilangnya orang-orang sini ya kita tanpa itu kita menggunakan manual bedog tapi kita supaya lebih cepat saya akan menggunakan mesin bor ya Bagaimana kelanjutannya caranya gimana kita ikutin dan eksperimen ini semoga berhasil ini adalah contoh penebangan pohon manual yang dikerjakan oleh ayah saya menggunakan golok kurangannya adalah waktu yang lama dan terlalu capek nah nanti kita akan menuju coba menggunakan bor terlebih dahulu supaya memperbundah pemotongan pohonnya kita akan uji coba menggunakan bor yang kekuatannya gede ya saya disini menggunakan bos GSB16RE terus kita akan gunakan lagi matabor yang kipas kayak gini ya matabor yang kipas uji coba pertama kita akan menggunakan matabor kipas yang seperti ini nah terus yang kedua kita akan menggunakan matabor biasa yang seperti ini matabor besi ya biasa ya ini saya menggunakan matabor untuk kayu yang biasanya untuk di kreg jig kita akan uji coba eh memotong Hai pohon ini menggunakan bor ini uji coba nya kita akan menggunakan dua kipas sama bor biasa uji coba nya sini ya nanti double lagi nyobain ini lebih cepetan mana kita ganti matabor dengan matabor besi yang biasa tadi yang kipas tidak berhasil sepertinya tidak tajam lalu lagi atau neneng eh menggunakan kipas mata kipas itu tidak bisa hai 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 Oke untuk skema pemotongannya seperti ini Ini misalkan pohonnya Nah terus nanti kita akan bor itu menuju tengah seperti ini bor terus ke tengah Sampai mentok panjangnya bor kita kita saya menggunakan bor yang 10 mili Panjang terus nanti setelah ini kan ini jadi di tengah tuh si kayu udah terpotong cukup lumayan ya jadi tinggal disisakan seperti sedikit ini nanti kita tinggal tebang Sampai jumpa Dalam kenyataannya pengemborannya harus kita lakukan dengan santai karena mata bor akan panas dan ketika kita miringkan saja sedikit bisa patah dan itulah yang terjadi pada saya kemarin saya terlalu menggebu-gebu dan jadinya patah Ini yang tadi ayah bapak segini hampir setengah jam lebih dan kalau kita tadi kayaknya enggak enggak ada setengah jam ya Nanti lihat aja di waktunya Nanti kita akan potong telah duhur karena sekarang lagi ada sudah masuk waktu duhur kita suat dulu nanti kita lanjut lagi Selanjutnya kita akan papas menggunakan golok ke arah mana kita akan rubuhkan pohonnya supaya lebih mudah Untuk mempermudah lagi kita gergaji sedikit sekeliling pohon yang kita tadi bor Supaya lebih mudah lagi dalam penebangannya ya penarikan kita akan tarik menggunakan tambang saya menggunakan apa namanya ini gergaji pruning Supaya tidak ngait gitu ya tidak ngegigit Tidak tersangkut 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 selamat menikmati kita bor, ini ada tapak-tapak bornya karena diameternya masih kecil masih kecil jadi bor yang 10 mili itu bisa masuk saya ambil tembus ke ujung, ke ujung, ke ujung yang nempel dengan sedikit terus yang sisa-sisa boranya kita gergaji pakai gergaji pruning pruning saw potong sedikit, terus ditarik dan jadi gampang ya, gak perlu lama sukses yang ini malah lama masih kuat oke, hasilnya adalah cukup memuaskan kita bisa menebang pohon menggunakan bor seperti yang dilakukan oleh ayah saya tidak perlu waktu lama apalagi manual menggunakan kapak ataupun golok kita lebih cepat kita hanya membutuhkan bor 10 mili dan bornya bor yang kuat lalu gergaji pruning golok sedikit tadi buat nafas ke arah arah tebangannya arah apa namanya? arah rubuhnya kita akan rubuhin kemana oke sip jangan lupa like, subscribe dan komen di channel Kudusopan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati